hai oke dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel ini yuk kali ini gendanya mau bawa bok ke tempatnya Mas Garong Speed ini mau kita uji coba gantung ya kemarin udah pesen itu ne flying bar dan ini juga sudah dateng pin locknya jadi nanti kita jelasin lor jadi butuh pin lock berapa untuk 8v terus selain balik gimana ya seperti itu ya jadi kita langsung otw aja lor oke lor ini jadi kalau mau ke tempatnya Mas Garong Speed itu rotok ke dalam-dalam yuk tempatnya jadi kita lewati yuk ini kalau dari dari jalan raya cari aja gang samping SDN Ligurejo atau gang depan lapangan yuk ini nanti akan lewatin tanjaan ini banyak yang gak kuat itu jadi gigi satu wajah pelan-pelan soalnya pernah ada yang balik ya pick up bawa tenda waktu itu ya di hati-hati buat yang mau kesini langsung lanjutin konewis tekan lokasi ini Oke lurus tekan ini untuk beraketnya masih di lubangin lagi karena ada yang belum pas ya ini di sini di sini full boxon nih nah ini breket-breketnya ini breket-breketnya sih empat lubang jadi yang ini ini nggak ngarep terlalu ini eh sih ini pak balik ke atas ya itu eh pokoknya bawah yang posisi jelas yang cedek-cedek ini ini buat depan yang kedua gua belakang yang kedua ini yang kedua ini yang kedua mau untuk depan sini ini panas pol ini yang kedua ini sampelnya darah tinggal dari dua minggu pos minggu yang lalu ya ini yang baru tak bawa ada enam mari kita coba di sana oke wes munggah saya sisi ya lurus ke gari ngol nyoba yang satu sisi lagi gua tak jelasin sistem kerjanya ini yang bagaimana bagaimana nanti tak jelasin di akhir video sama sekalian kita rinci biaya habisnya berapa ya oke langsung tak lanjutnya sih dan keburu bukoy wes sore oke wes tergantung semuanya lho dua baris yow jadi sistemnya ini pakai pin lof seperti ini jadi masih punya empat pokok ini bagusnya malah enam enam lho jadi hape lah ya enggak terlalu sedikit lagi kecil lagi nih setiapnya empat pokok minimal ku enam atau low packnya dua yow ya gimana ini masih garong sempak pengen gawe aku tak pakai nomor teleponnya yang deskripsi yow yang mau buat ini sistemnya ini dari atas itu dibaut sama flybar terus kebawahnya semua pakai pin lof pakai pin lof ini juga pin lof depan belakangnya ini ada tiga lubang untuk bawah atasnya satu lubang jadi total empat lubang kalau yang paling bawah di pol atas yang paling nomor loro ini pol bawah ini yang sebelah kiri ini juga sama sistemnya sama semuanya penampakan dari belakangnya seperti ini ya umum pada pada umumnya lah sound gantung ya itu sound gantung ya itu sound gantung soalnya papatok tidak enam lendre ini minimal enam ini jadi ini tinggal ngecat iki eto di Jawa Tawa kira-kira komen lor warnanya seperti itu oke semuanya kabel lor jadi pemasangannya gampang penyopotannya juga gampang ini tinggal muat tinggal muat jadi kuncinya ini seperti ini seperti ini presisi gampang dipasang di rekomend lah buat temen-temen temen-temen yang mau buat lebar ya disini oke lor sekarang kita bahas apa aja yang kita butuhkan untuk membuat sliber atau untuk menggantung middle-land yang pertama ini ada pin lock nah ini pin lock pin lock ini per sayapnya per sayapnya atau untuk 4 box itu kita butuh 28 buah jadi kalau 2 sayap dikalikan 2 sekitar 56 lor itu 56 untuk harganya sendiri pin lock ini ada yang jual 25 ada yang jual 30 kalau aku 30 ribu eh 25 25 kali 5 8 buah ngurin terus untuk pembuatan flavor ini untuk 2 unit sekaligus dengan ini ya ini apa sengkau leburan ini lho itu habis 1 juta di maskarong tapi berbeda box ini beda harga buat teman-teman yang mau buat bisa langsung hubungi maskarong yang bersangkutan tapi tepuk beda harga bisa jadi lebih mahal lho bisa jadi juga lebih murah nah untuk harga segitu yang kita dapatkan itu ini saya sebentar jadi kita mendapatkan ini itu jenangnya poil bracket poil jenai ini nanti dapat dua jenis yang panjang sama yang pendek ini yang pendek nah ini yang panjang yang panjang itu ada empat buah lubang lubang yang satu ini untuk atas dan tiga lubang ini ini untuk yang bawah jadi buat nyetel kalau dipaling bawah itu lurus kalau ini derajatnya aduh lalu kalau ini yang paling menggelung nah kita mendapatkan seperti ini ini untuk 8 buk jumlahnya aku lupa sekitar 14 14 tambah 14 itu sekitar 20 18 sekitar sekitunan nah jadikan nanti ini masuk sini ini terus di pinlock di bagian sininya di pinlock terus nanti di atasnya juga di pinlock lagi seperti itu sistemnya yang ada di flybar itu di bawah flybar ini kokoh lur nah kokoh mantap jadi untuk gantungan terakhir juga pakai pipa ya ini pakai pipa ini pipanya nembus ini nah pipanya jadi nembus ini sama nembus ini jadi kuat nanti untuk gantungannya disini gantungan katrolnya seperti itu bagi untuk besi yang digunakan itu ukurannya segini nah ini kemarin cisa jadi besinya ini dari masgarong langsung cuma kemarin kurang sedikit jadi aku cari sendiri kalau ininya aku bawa sendiri lur ininya besi besi ini itu jadi kalau kita total ini 1 juta terus untuk tadi sekitar 1,4 jutaan kalau pinlock dan untuk katrol oke sekarang kita lihat untuk katrol untuk katrol liga aku pakai yang 1,5 ton ini beli pekas ini untuk harganya per bijinya itu 1,5 juta jadi untuk kedua kan harus ada dua itu satu sama ini satu itu 2 juta jadi kita ambil gampang ini ini 2 juta terus untuk pinlock nya 1,5 lah ya karena ada yang jual 30 ada yang jual 25 ribu per bijinya berarti ini 2 juta sama pinlock 1,5 3,5 untuk playing bar dan record nya itu 1 juta 4,5 jadi sekitar habis 4,5 jutaan buat teman-teman yang mau buat juga kalau bokap stem itu belum tentu dapet fiber langsung lor dan tentunya ini kemarin udah tak coba presisi untuk ininya soalnya banyak juga yang buat itu tapi ini sama di dalam bok gak presisi jadi dipasang susah kalau kemarin ini presisi enak dipasang cepat seperti itu oke jadi silahkan lor komen-komen di bawah kalau ada yang ditanyakan terima kasih yang udah nonton assalamualaikum warahmatullahi 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 selamat menikmati